Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih yang udah setelah sama acaranya Kaisem Ovisi, lagi semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrohabila alamin Kaisem waras, wis, Kaisem waras, kalian sehat? Alhamdulillah Kaisem. Masya Allah Kaisem doakan yang lagi sakit, Allah sehat kan temen Kaisem yang berjuang di rumah majikan, temennya diberikan kekuatan sampai finish, temen Kaisem yang bahagia juga temennya jangan lupa, bersyukur. Ayo cuy, yampui. Mantapnya hidup cuaca hari ini T3 ya cuy ya, besok katanya taifung cuy, hati-hati ya kalian libur ya. Aduh, sebenarnya Kaisem hari ini merger cuy, males banget ngeceh, padahal banyak yang dibahas, mau bahas itu, mau bahas itu, wah menarik semua nih tema-tema yang harus kita gibahkan. The power of mama gibah, ya gak apa-apa ya. Biar kita juga sama-sama belajar kejadian di luar dari kekonyolan temen-temen kita. Padahal kekonyolan itu mengantarkan kita kepada kualusi Hongkong, jangan sampai ya cuy ya. Kaisem ada cerita cuy, ternyata ada domestic helper asal Filipin, dia persidangannya ditunda sampai tanggal 17 Juni, itu dikarenakan dia berkasus dengan salah satu bank Hongkong. Ini banknya juga terkenal ya, inisialnya P, apa ya Kaisem ya, saya nunggak Kaisem disana, mbak-mbak kan banyak ya, saya nunggak Kaisem, saya gak bayar-bayar Kaisem, terus visa saya bermasalah ya. Jadi si domestic helper ini dicekal ya, maksudnya ditangkap polsi saat dia ini melakukan renew kontrak dengan majikannya. Wow, kok bisa? Kenapa Kaisem? Ayo kita bahas. Ini barangkali buat kalian ya, yang yayayayay atau pintar sendiri, jangan sampai ini apa namanya, membuat kalian itu dilaporkan atas tuduhan penipuan. Saya gak bayar-bayar Kaisem, apakah saya nipu? Ya tanyakan sama dirimu sendiri ya, apalagi datanya dipakai temen. Aduh, aduh. Oke, ini domestic helpernya asal Filipin, jadi kemarin itu pada tanggal 28 dia ini naik persidangan, tapi sidangnya itu ditunda sampai tanggal 17 Juni. Jadi tanggal 17 Juni nanti dia akan mendapatkan jaminan untuk tahanan luar, enggak? Karena pada saat tanggal 28 kemarin, pengacaranya ini menjaminkan dengan nilai 100 dolar supaya mbaknya ini jangan ditahan ya, cuya. Tapi hakim ini menolak, karena apa? Karena apa? Apakah kasusnya serius? Ya bisa jadi. Jadi mbaknya ini tidak diberikan tahanan luar ya, cuya. Tapi masih ada di dalam karena prosesnya atas pelaporan salah satu bank Hongkong atas tindakan penipuan. Oke, jadi si domestic helper ini tanggal bulan April ya, cuya. Tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal 27 April. Si domestic helper ini mengajukan ring kontrak dan dia datang sendiri ke imigrasi. Ternyata di sana dia dicekal, cuy. Umur mbaknya ini 32 tahun. Masih muda ya. Jadi dia ini di sana saat pengajuan ring kontrak itu ditangkap polisi. Kenapa ini? Kenapa saya ditangkap? Kenapa? 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 Ya kan? Biar nggak sepanang kalian. Jadi KSM ceritanya lebih ini aja ya, lebih humble gitu kan. Biar kalian itu nggak stress gitu yang punya banknya. Jadi si mbaknya ini langsung ditahan pihak polisi. Karena si mbaknya ini melakukan pinjaman di tahun 2022. Dia meminjam di salah satu bank tahun 2022 di bulan September. Dia mengajukan pinjaman ke salah satu bank semilai 20 ribu Hong Kong dolar. Wow, 40 juta ya. Nah, nggak tahu kenapa kaya-nya sih mbaknya ini tidak membayar cuy. Jadi alias kaya bener-bener kaya udah direncanakan mau nipu gitu cuy. Akhirnya setelah mendapatkan 20 ribu Hong Kong dolar. Ini kan saat kita tidak membayar bank-bank ini kan memberikan surat ya. Kepada rumah majikan pastinya. Sistem ya. Jadi kalau sistem bank itu kalian dikasih waktu satu minggu. Satu minggu tidak ada pembayaran. Maka akan ada telpon dari pihak tersebut untuk mengingatkan. Dari lima hari telponnya, kalau misalkan kalian tidak ada pembayaran lagi. Itu sistem bank mengirim surat sendiri ke rumah majikan. Jadi mau kamu mau melas gimana sama pihak bank. Bank itu tetap akan mengirimkan surat cuy. Karena itu adalah aturan sistem dari lembaga keuangan tersebut. Oke, jadi mungkin saja banknya ini memberikan tagihan ya. Karena tidak membayar setelah dia mendapatkan 20 ribu Hong Kong dolar. Nah, diduga juga saat surat ini nyampe di rumah majikannya, si majikannya kaget. Loh, kok dia ini sudah keluar dari rumah saya dari bulan April kemarin? Dari bulan-bulan sebelumnya. Kenapa tagihannya baru cicilan pertama? Ini di bulan September. September, Oktober. Berarti penagihannya di Oktober ya. Loh, kenapa bisa ada cicilan? Majikan ini kan mengkonfirmasi ya kepada pihak bank. Ini ceci saya sudah lama loh nggak di rumah saya. Loh, kemana? Nah, akhirnya cuy dari sini nih, bank melakukan report polisi bahwa dia menipu lembaga keuangan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan menggunakan data yang sudah tidak berlaku di infrasi cuy. Jadi gini cuy, Kaisem itu menyelusuri. Oke, kita tarik ya. Dia ini sudah mendapatkan majikan baru di bulan April. Dia meminjam bank di bulan Septembernya. Berarti ada jadah waktu 6 bulan ya. Nah, selama 6 bulan, otomatis si ceci ini masih punya visa, masih punya fotokopian visa dengan majikan yang lalu kan. Berarti visanya dia ini masih dalam masa proses, apa namanya? Masa finishnya gitu kan. Jadi ibaratnya dia ini di majikan kedua. Ini sebenarnya, kalau dijalani di majikan yang dulu, dia ini belum finish contract sih. Jadi dia masih punya fotokopian visa sampai panjang gitu. Nah, dia ini kan mungkin sudah punya nama ya di bank ini. Sehingga proses bank itu sangat gampang banget. Jadi nggak perlu kirim surat lagi. Kalau kalian punya bank dengan rekod bagus, otomatis kalian cuma menunjukkan CCSL aja sudah bisa dicairkan. Bener nggak? Iya kan? Nah, mungkin si mbaknya ini punya rekod bagus di bank tersebut. Sehingga dia ini renew lagi dengan menggunakan visa di majikan yang sudah tidak bekerja. Paham nggak maksud Kayakisar? Ngerti nggak? Jadi dia ini sudah bekerja di majikan lain. Tapi dia mengajukan pinjaman ke bank tersebut masih menggunakan dokumen yang sebenarnya itu sudah tidak berlaku. Ini berarti kan Bang dibohongi ya. Kalau misalkan Kayakisar meyakin banget. Kalau misalkan dia membayarnya dengan benar, itu pasti tidak ada tuntutan pastinya. Ini kan karena mungkin sengaja mbaknya ini untuk mendapatkan bunga jasa yang lebih rendah mungkin saja. Tapi tidak dibayar, ya ini celakanya. Mendapatkan pelaporan. Nah, saat bank ini melaporkan atas pengipuan dokumen yang tidak valid. Maka dari itu, loh kenapa Kayakisar baru dicekal sekarang? Gini ya cuy, kalau di polisi Hongkong. Kalau kita melakukan pelaporan. Itu tuh nanti kita ini ditangkapnya saat kita melakukan lintas imigrasi cuy. Baru itu ketahuan kalau misalkan kita ada yang melaporin nggak? Itu. Maka dari itu. Karena mbaknya ini tidak juting atau tidak keluar dari Hongkong. Jadi, dia ditangkapnya di imigrasi one child. Aduh. Nah, si mbaknya ini dituntut dengan tuntutan penipuan ya cuy ya. Yang potensi sel prodeonya ini adalah 10 tahun. Nah, pengakuan si mbaknya ini asal Filipin. Dia ini mengatakan bahwa saya sudah lunas kok. Nggak mungkin banget. Pastinya mbaknya ini melunasi saat sudah ada pelaporan. Pastinya. Ya kan? Iya. Ini cuy, maka dari itu ya cuy ya. Atau bisa jadi, dia ini melunasi karena dia tidak tahu kalau dilaporkan gitu. Saat dia sudah lunas di bank tersebut, tidak konfirmasi. Sehingga bank tersebut tidak mencabut laporannya gitu. Sehingga tetap kelihatan di imigrasinya. Ini kan berarti bentuk kejahatan ya. Nah, naik sih hidang cuy. Bentukannya 10 tahun. Jadi buat kalian ya, kalau misalkan kalian masih di majikan ini, finish kontraknya masih lama nih. Terus kalian mendapatkan majikan baru. Kalian punya hutang bank. Jangan menggunakan dokumen yang lama ya. Tapi gunakan dokumen yang baru di rumah majikan baru. Karena apa? Bisa-bisa kasusnya seperti ini. Ya kan? Terus gimana kaisam saya yang nunggak bank? Nah, itu beda cerita lagi. Kalau kalian nunggak bank, itu kan karena perjanjian hutang-hutang itu tidak bisa dipidanakan ya. Kalau kasusnya kayak domestic helper yang asal Filipina ini, ini jelas menipu bank dengan dokumen yang sudah tidak valid. Jadi dia itu mendapatkan uang, tapi dengan dokumen yang sudah tidak berguna. Jadi ibaratnya bank ini merasa ditipu. Beda cerita sama kita yang sudah hutang bank, tapi tidak membayar. Itu beda cerita ya. Ya udah, mungkin itu aja kabar kaisam. Aduh kaisam, Alhamdulillah. Jadi lega saya. Terus visa saya turun gak kaisam? Ya insya Allah ya. Masalah hutang-hutang ini imigrasi tidak mencampuri urusan kamu dengan bank manapun. Tidak ada campur tangan. Yang menjadikan sulit visa kamu turun, itu karena kamu notice majikan, terus majikan membuat report ke imigrasi, sehingga mengkonfirmasi ke kamu. Ini menjadikan rekod buruk. Maka dari itu kaisam, wanti-wanti. Kalau misalkan kamu punya hutang bank, atau punya cicilan bank, atau kelilit tip kolektor, atau pinjol, kaisam mohon bertahan sampai kamu yang dipecat dari majikan. Walaupun keterangan di terminitnya kamu itu karena banyak hutang, is oke gak jadi masalah. Yang penting bukan kita yang mengundurkan diri dari majikan. Kalau misalkan kita yang mengundurkan diri, bisa-bisa majikan gak terima. Dan mereport kamu, bahwa alasan notice kamu ke majikan itu tidak masuk akal. Padahal imigrasi, kamu tahu gak cece saya keluar dari rumah saya itu karena hutang bank. Nih buktinya. Habislah sudah kita pisah kita. Itu yang menjadi masalah ya. Aduh-aduh. Nanti kita bahas ke TW lagi ya. Ada katanya yang nyuri nangka muda itu ditangkep padi. Ada-ada aja tingkah konyolnya temen kita ini ya. Mau dibahas gak? Nanti ya. Sabar ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.